Terlambatnya surat keputusan Dewan Pembina Pusat mengakibatkan terlambatnya Partai Nasdem mendaftarkan bakal calon legislatifnya ke Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepora. Meski dapat dikatakan terlambat, namun akhirnya Partai Nasdem tetap mendaftarkan bakal calon legislatifnya sebelum waktu penutupan pendaftaran. Terbukti kesatuan Partai Nasdem mendatangi kantor KPUD Kabupaten Jepora tepat di hari penutupan pendaftaran bakal calon legislatif Pemilu 2014. Ketua DPD Partai Nasdem, Giri Wijayantoro mengatakan SK dari DPP Pusat baru tiba tanggal 22 kemarin sehingga Partai Nasdem segera menindaklanjuti SK tersebut dengan melakukan pendaftaran. Giri menambahkan meski adanya keterlambatan, namun dirinya optimis Nasdem siap menang pada Pemilu 2014 yang akan datang. Tapi dari Nasdem, Kabupaten Jepora, saya ingin memberikan satu contoh bahwa kita berpartai bukan hanya harus menjadi pejabat, bukan harus menjadi dewan, dan saya pada hari ini, saya tidak maju, saya coba berpikir membesarkan saudara-saudara kita, bukan saling mengecilkan, tapi di Nasdem kami berusaha untuk saling membesarkan satu-saudara lain. Sebanyak 25 bakal calon legislatif yang didaftarkan Partai Nasdem ke KPUD Kabupaten Jepora. Dari Kabupaten Jepora, Daniel Eluay Top TV melaporkan.